dan kelautan, perkebunan pertambangan energi, kehutanan, serta pariwisata dan budaya. Dalam rangka peningkatan produksi pangan nasional, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan impres nomor 2 tahun 2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan lahan pasang surut bekas PLG, berbagai upaya telah dilakukan dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Terbukti, produksi padi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 telah mencapai 578,771 ton padi. Daerah yang potensial untuk komoditas tanaman padi adalah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan. Beberapa kali panen raya telah berlangsung, hingga menjadikan daerah ini sebagai lumbung padi bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Belajar dari pengalaman, Provinsi Kalimantan Tengah tidak ingin terjebak, mengeksploitasi sumber daya alamnya tanpa terkendali. Justru arah kebijakan pembangunan dengan tegas ingin mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan hidup berjalan serasi dalam mendukung fungsi ekonomi dan budaya masyarakat secara berkesinambungan. Sedangkan pada sektor peternakan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya lahan yang cukup luas, mencapai 116,785 hektare, yang dapat menampung sekitar 65 ribu ekor sapi, dan sangat sesuai untuk pengembang biakan ternak sapi. Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki potensi yang cukup menjanjikan di bidang perikanan dan kelautan. Wilayah laut yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 14.400 km persegi, dan pesisir pantai seluas 84.400 hektare, serta perairan sungai, danau, dan rawa seluas 2,3 juta hektare. Potensi perikanan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup membanggakan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2009, produksi perikanan mencapai 77.446 ton, sedangkan perikanan budidaya mencapai 15.066 ton lebih. Budidaya perikanan air tawar yang sudah dikembangkan di Kalimantan Tengah dan menjadi produk unggulan di sektor perikanan, yaitu udang dan kepiting, labi-labi, dan ikan hias. Beberapa permasalahan pada sektor perikanan ini, antara lain, mahalnya harga pakan ikan, kurang tersedianya benih ikan, serta terbatasnya sarana dan prasarana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilaksanakan berbagai upaya, diantaranya, pemberdayaan usaha perikanan, dan membangun sarana pembenihan, seperti balai pembenihan ikan, serta meningkatkan infrastruktur penunjang lainnya. Di samping subsektor tanaman pangan, potensi yang juga menjadi unggulan Kalimantan Tengah adalah subsektor perkebunan, terutama komoditas kelapa sawit, yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sedangkan perkebunan besar swasta, yang telah operasional untuk komoditas kelapa sawit hingga akhir tahun 2009 mencapai 1.064.878 hektare, yang sebagian besar beroperasi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Kota Waringin Parah. Proyeksi pemerintah dalam tahun 2009, menargetkan sekitar 2 juta ton minyak sawit atau CPO, dari Provinsi Kalimantan Tengah nampaknya mendekati kenyataan. Hampir semua perkebunan besar swasta telah memiliki pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO. Bahkan, beberapa perusahaan di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kota Waringin Timur telah membangun pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng, margarin, dan bahan kosmetik lainnya. Dari tahun 2006-2010, pemerintah telah memprogramkan revitalisasi perkebunan di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten dan Kota Sekalimantan Tengah dengan target pembangunan plasma kelapa sawit seluas 427.000 hektare dan peremajaan perluasan kebun karet seluas 152.000 hektare. Kesemuanya menelan biaya mencapai 14,2 triliun rupiah dari dana perbankan. Pada sektor pertambangan, Kalimantan Tengah juga tidak kalah unggul dengan sektor lainnya. Potensi yang cukup besar yaitu tambang batu bara, emas, pasir sirkon, dan berbagai tambang lainnya. Deposit batu bara di Kalimantan Tengah mencapai 3,5 miliar ton terdiri dari batu bara kalori tinggi atau cooking coal dan kalori rendah. Sedangkan deposit emas meliputi 3,4 juta ton pada batu-batuan dan 74,3 juta meter kubik pada tanah aluvial. Potensi batu bara tersebar di wilayah Kalimantan Tengah terutama di Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan. Sektor kehutanan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah di masa lalu merupakan primadona. Seiring dengan perkembangan waktu, produksi kayu dari sektor kehutanan semakin menurun. Walaupun berada pada posisi kedua setelah sektor perkebunan dari sisi realisasi penanaman modal dalam negeri. Jumlah hutan tanaman industri, HTI, sampai dengan akhir tahun 2007 dan yang masih berlaku izinnya sebanyak 22 unit dengan luas 477.590 hektare. Sedangkan luas areal hutan yang ada sebesar 87,87 persen dari luas keseluruhan Provinsi Kalimantan Tengah atau sekitar 13.494.725 hektare. Beragam seni dan budaya di Kalimantan Tengah, baik yang tradisional maupun kontemporer, merupakan aset potensi wisata bagi daerah ini. Berbagai ragam dan jenis kesenian tradisional yang masih terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat di daerah ini antara lain, seni tari, seni suara, seni rupa, seni ukir, dan seni anyam-anyaman. Selain seni dan budaya, potensi sektor pariwisata yang dapat diandalkan yaitu wisata alamnya seperti wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting yang sudah terkenal di manca negara. Komitmen daerah dengan mempercepat prioritas pembangunan infrastruktur dinilai sangat tepat, guna membuka isolasi daerah dan kantong-kantong produksi daerah-daerah terpencil. Dengan telah berfungsinya jalan-jalan darat serta sejumlah jembatan penghubung di daerah ini, maka arus barang dan orang akan semakin lancar dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi pun turun meningkat. Gambaran tentang profil pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2010 ini adalah visualisasi nyata apa yang telah diperbuat oleh pemerintah di daerah ini dalam membuka keterisolasian menuju Kalimantan Tengah yang sejahtera dan bermartabat. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.